ah halaman sepuluh dua Mbak Mbak Amy ya halaman sepuluh dua oke sedikit sulit ya oke yang bagian udah ketemu you may read the rest I will read the second the second paragraph my 10 EM appointment with Susan Gomez the general manager of Club Intrawest and three of her key executive team members start right on cue with a cup of certified organic coffee strike from the mountains of Sihua Tanejo long before the resort open club Intrawest former executive chef and food and beverage director Glenn Mong had contacted Dario Galeana and Juanita Sanchez the owners of cafe Sihua Tanejo to test their excellent shade ground organic coffee and source it for the clubs risk restoran si ah susah sekali bacanya nih banyak the cafe immediately won his approval and is now being served in the restaurant and serve club as well as offer for sale by by the pound in addition to the organic coffee club Intrawest also by fresh organic ginger from one of the other growers in the cafe Zihua Tlan Coop hmm Wow banyak sekali okay satu lagi ya terakhir yang paragraf ketiga club Intrawest is always looking for locally ground organic foods and vegetables but unfortunately the supply is not too consistent yet Susan Gomez emphasizes buying locally ground organic food is not only good for people's health and for the environment is also support the local economy by helping local growers and saves on transportation and fuel costs in the meantime the club is beginning to experiment with its on-site organic kitchen herb and vegetable garden in the club's own nursery all of its own ornamental plants and flowers are ground as well as some fruit trees this is a great education especially for the kids who visit us Susan adds some of them have never seen a banana outside of the supermarket before So it is great for them to see them growing from a tree so sini aja dulu ya Oke kita balik lagi ke paragraf pertama the greening titlenya dulu the greening of la ropa beach kira-kira artinya gimana nih kira-kira gimana artinya Kira-kira pantai ini dimana ya kira-kira pantai larupa ini letaknya di daerah mana coba tebak yes I don't know either Ropa India hmm ada lagi yang lain mungkin Ropa Ropa saya pun enggak tahu dimana larupa itu nama beach ya nama pantai larupa kemungkinan besar berada di sebelahnya Amerika Latin ya di Amerika daerah daerah Mesiko itu atau daerah ya pokoknya daerah Amerika Latin karena melihat nama-namanya ini yang yang seperti Sanchez Yes tadi kemudian Zihuah Tanejo itu nama-nama orang Amerika Latin nama pantai yang ada di Eropa Oh berarti dekat Spanyol dong ya sekitar dan itu kalau misalnya eh nama-namanya yang seperti ini kemungkinan besar kalau di daerah Eropa pasti daerah Spanyol kemungkinan besar ya saya pun enggak tahu nanti Google kita Google aja right and so here we have a quote from Mahatma Gandhi eh he said that you have to be the chain you want to see in the world apakah artinya bagaimana cara menerjemahkan ini Hai nama pantai ini Hai nama pantai ini Hai nama pantai ini Hai nama pantai ini kira-kira gimana you have to be the chain kira-kira gimana you have to be the chain kira-kira gimana kira-kira gimana kira-kira 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 yang murid belum ada satupun kok Anda harus bisa mengubah diri Anda terlebih dahulu apabila Anda ingin terlihat di dunia you have to be the chain you want to see in the world you have to be the chain you want to see in the world ada yang lain selain mbak Christine artinya kira-kira gimana menerjemahkan ini mbak Eva nampak kan tulisannya you have to be the chain you want to see in the world kira-kira gimana menerjemahkannya adakah yang lain mbak Ani mbak Wati mbak Eva mbak Emi you have to be the chain you want to see in the world how to translate this into Indonesia kita sudah dapat jawaban dari mbak Christine Anda harus berubah Anda harus bisa mengubah diri Anda terlebih dahulu apabila Anda ingin terlihat di dunia kira-kira yang lain gimana selamat menerjemahkannya selamat menerjemahkannya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lihat di dunia ini. You have to be the chain. You want to see in the world. Kamu harus merubah apa yang kamu lihat di dunia ini. Ah, bisa jadi. Conjunction yang gimana Mbak Eva? Maksudnya? Yang yang ya, pakai yang ya, gitu maksudnya. If you have to be, hmm, sepertinya gak bisa, gak bisa, karena ini kata-kata orang, jadi kita gak boleh otak hati kata-katanya. Seperti itu, ya seperti itu. So, ya Mbak Nini, gimana? Saya belum lihat terjemahannya Mbak Nini, saya belum lihat terjemahannya Mbak Wati. Mbak Ani juga. Berubahlah kamu, akan melihat dunia. Maksudnya, seteraya ujah hitam. Berubahlah kamu. Bercanda Mbak. Oke, berubahlah kamu, akan melihat dunia. Hmm, gimana yang maksudnya itu ya? Makin sulit. Berubahlah kamu, akan melihat dunia. Hmm, berubahlah kamu. Ha, ya. Mbak Ani, gimana terjemahannya? Mbak Wati, gimana terjemahannya? You have to be Ducing. Ducing di sini, kata benda nih. Tadi, bukan kata kerja. Kalau mengubah, itu maknanya kan kata kerja. Merubah, itu juga kata kerja. Ducing di sini, fungsinya sebagai apa? Dia sebagai noun. Dia di situ sebagai noun. Ya, itu dia. You have to be Ducing. Dia sebagai noun. Hmm, Mbak Kirstin. Ya, hampir anda harus bisa menjadi... Sebenarnya kata yang cocok selain pengubah. Apa Mbak Kirstin? Selain pengganti, itu kalau caleg jaman-jaman sekarang itu menggunakan kata itu sering sekali. caleg di pokok selain pengubah.